Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firmanmu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hambamu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendakmu. Buat kami jemaatmu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanmu. Kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tertulis dalam kitab Masmur 55 ayat 23, Tujuan firman pada malam ini adalah, Serahkan beban Anda, Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Masmur 55 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis, Dan ia mendengar suaraku, Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, Sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka, Dia yang bersemayam sejak purba kala. Karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah, Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan dia, Janjinya dilanggarnya, Mulutnya lebih licin dari mentega, Tetapi ia berniat menyerang, Perkataannya lebih lembut dari minyak, Tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, Maka ia akan memelihara engkau, Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah, Tetapi engkau, ya Allah, Akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam, Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya, Tetapi aku ini percaya kepadamu. Masmur 55 ayat 17 sampai dengan ayat 24, Topik dari ayat emas renungan kita adalah, Allah meminta kita membebaninya dengan beban kita, Mari kita mulai renungan malam kita, Untuk memulai hal baik, Serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, Seorang lelaki miskin di Irlandia berjalan pulang dengan susah payah, Sambil memanggul sebuah karung besar berisi kentang, Akhirnya melintaslah sebuah kereta kuda di jalan itu, Dan si pemilik kereta mengundang pria tersebut untuk naik ke kereta, Setelah naik, Pria tersebut duduk sambil terus memanggul karung bawaannya yang berat itu. Ketika si pemilik kereta menyuruhnya menurunkan karung itu dan meletakkannya di atas kereta, Lelaki itu menjawab, Saya tidak ingin terlalu merepotkan Anda, Pak, Anda sudah memberi saya tumpangan, Maka biarlah saya tetap memanggul karung berisi kentang ini. Betapa bodohnya orang itu, Begitu komentar kita, Namun kadang-kadang kita juga melakukan hal yang sama saat kita berusaha menanggung beban hidup kita dengan kekuatan kita sendiri, Tidaklah mengherankan jika kita menjadi lelah dan dibebani oleh kekhawatiran dan ketakutan. Dalam Masmur 55, Daud mengungkapkan kekhawatiran yang dirasakannya karena musuh-musuh datang menyerangnya, Tetapi kemudian ia menyerahkan persoalannya kepada Tuhan sehingga ia dipenuhi oleh pengharapan dan kepercayaan diri yang telah diperbarui. Oleh karena itu ia dapat menulis, Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, Maka ia akan memelihara engkau. Saat Anda mengingat kisah tentang pria dan karung kentangnya tersebut, Ingatlah pelajaran sederhana yang terkandung di dalamnya, Daripada berusaha menanggung beban Anda sendiri, Serahkanlah semuanya ke dalam tangan Allah. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia, Bapak surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hambamu berdoa saat ini. Tuhan untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat. Kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan. Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat, kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan, menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di Renungan Malam Saudara Rohani berikutnya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!